Sahabat IMF dimanapun ada berada pada kesempatan hari ini, kita akan sedikit berbincang-bincang masalah kebangsaan kita hari ini yang cukup mengemah di tengah kondisi sosial hari ini, di tengah wabah virus corona yang hari ini melanda kehidupan kita bukan hanya Indonesia, tapi bahkan seluruh pelosok dunia tepatnya sudah ada di samping kita, Bung Daud Loilatu, beliau adalah salah satu kadir himpunan mahasiswa Islam juga sekaligus sebagai pengurus Haimi Caban Jakarta Pusat Utara hari ini beliau lebih jauh mengupas masalah-masalah kekinian, specifically masalah kondisi sosial dan peranan hukum dalam penanganan wabah virus corona hari ini saya langsung saja kepada Bung Daud, bagaimana tanggapan Anda terhadap masalah virus corona hari ini dulu? baik, terima kasih kepada saudara Kubaim terima kasih atas kesempatan hari ini sudah mengundang saya untuk terus serta berpartisipasi dalam konteks membicarakan terkait pandemi COVID-19 ini jadi sebenarnya, kalau kita kemudian mencermati pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini sendiri yang kemudian terjadi di Wuhan, di China pada tahun 2019, sehingga kemudian memasuki bulan 2020, bulan April ini kita masih kemudian bersama-sama untuk kemudian berperan dalam hal untuk kemudian bersama-sama berperan dalam hal memberantas ataupun mencegah wabah COVID-19 ini sendiri kalau kemudian kita melihat wabah COVID-19 ini di Indonesia itu secara statistik di atas angka sekitar 6.000 lebih yang kemudian terjangkit virus corona yang kemudian diketahui meninggal dunia itu hampir 500 lebih yang sembuh itu pun juga diperkirakan 500 lebih pula ini menandakan bahwasannya ada sedikit peran besar dari masyarakat ada sedikit kesadaran dari masyarakat dan pemerintah dalam hal ini untuk kemudian menanggulangi serta mencegah maraknya wabah COVID-19 ini sendiri saya rasa penting kiranya bahwa penting kiranya ada kesadaran karena kenapa? kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat maka wabah COVID-19 ini tetap akan menjalar dan tetap akan masih ada selama kita kemudian tidak sadar jadi penting kiranya ada kesadaran perlu adanya kesadaran bukan hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat ya menjadi masyarakat dalam bersama-sama menangani dan juga melawan wabah virus corona nah bung Daud hari ini pemerintah dengan dibawa presiden negara menggelontorkan anggaran kurang lebih miliaran rupiah untuk menanggulangan bencana wabah virus corona hari ini nah bagaimana tanggapan Anda atau respon Anda menyangkut soal jikalau kita temukan di lapangan ada beberapa oknum yang mencoba untuk menyalahgunakan anggaran yang telah digelontorkan oleh negara untuk penanggulangan wabah virus corona hari ini bagaimana tanggapan Anda? apakah ini harus di respon secara? ada efek jera yang harus dilakukan oleh negara? ataukah seperti apa? ya baik sebagai mana kita tahu bahwa presiden Joko Widodo telah merilis ya telah merilis terkait dana penanganan virus corona atau covid-19 itu sekitar diperkirakan sekitar 405,1 triliun rupiah dan itu kemudian nantinya melalui anggaran yang bersumber dari APBN dan dari sekitar anggaran itu akan digelontorkan untuk dana baik itu dana kesehatan dan dana kesehatan serta keuangan dan lain sebagainya dan itu akan kemudian digunakan oke dari sisi perspektif hukum ya kalau misalkan digelontorkan anggaran sekitar 405,4 triliun rupiah itu ketika digelontorkan oleh negara melalui APBN dalam rangka untuk penanganan covid-19 disendiri ada kemungkinan ya ada kemungkinan ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan apalagi kita tahu bersama bahwa ini anggaran yang tidak sedikit ya kita tahu anggaran yang tidak sedikit ini anggaran yang tidak sedikit begitu besar fantastis begitu fantastis anggaran yang kemudian digelontorkan oleh pemerintah tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan anggaran terjadi penyalahgunaan anggaran Maka sarannya adalah pemerintah ketika menggelontorkan dana ini Maka harus melibatkan institusi penegah hukum Artinya tidak sementara paha yang menyalurkan anggaran tapi tanpa ada kontrol Harus ada kontrol dari pihak penegah hukum Salah satunya adalah dari institusi katakanlah BPK dan BPKP Kemudian pula dilibatkan institusi seperti KPK Sebagai lembaga yang kemudian memiliki kewenangan Yang kemudian dijatuhkan langsung dalam daudan nomor 19 tahun 2019 itu sendiri Kenapa? Karena kita tahu bersama Sekian anggaran yang begitu fantastis itu Saya ingin sampaikan bahwa itu anggaran kemanusiaan Ketika anggaran kemanusiaan itu disalahgunakan Maka konsekuensi hukumnya adalah hukuman mati Bukan pidana umum ya tapi harus pidana mati Ini tegas maksudnya konsekuensi tegas Ada efek jerah Efek jerahnya bukan persoalan Pidana ringan dan lain sebagainya Bukan Kalau berusaha ini nilai kemanusiaan yang perlu diselamatkan Melalui penggelunturkan yang digelunturkan yang anggaran itu Harusnya tadi digunakan anggaran itu dengan sebaik mungkin Agar langsung menyentuh pada sektor-sektor yang paling bawah Yaitu masyarakat Pada lingkungan sosial Itu yang perlu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk pengawasan Dan juga ingat kepada masyarakat Agar tidak hanya sekedar fokus terhadap pandemi coronavirus ini Tetapi masyarakat juga punya hak untuk bertanya Dan juga mengontrol Punya hak untuk mengontrol dan mempertanyakan terkait Penggelunturan anggaran sekitar 400 triliun ini Karena masyarakat punya hak untuk mengetahui itu Lantas ini seperti ini Bung Daud Pemerintah sudah menggelunturkan hampir kurang lebih 400 triliun ya Bagaimana kalau memang ada beberapa oknum kepala daerah Yang mencoba untuk memanfaatkan situasi anggaran ini Untuk kepentingan-kepentingan daerah tertentu Ini kan satu sisi kan baik Satu sisi juga berarti Juga bertentangan dengan hukum negara kita Karena negara mengontrolkan itu secara spesifik Untuk penanggulangan bencana Wabah virus corona Tapi barangkali ada sedikit beberapa oknum Yang mencoba untuk dialihkan anggaranya Kepada masalah-masalah daerah Bagaimana responnya terhadap masalah ini Apakah memang harus dicopot langsung oleh presiden Diambil kebijakan langsung oleh presiden Atau seperti apa Bukan, jadi begini Anggaran sekitar Anggaran yang digelunturkan dari APBN Bahkan bukan saya dari APBN Tapi anggaran sosial Dari daerah Dari dana-dana sosial Dan lain sebagainya Itu pun juga digelunturkan Banyak Maksud saya Anggaran itu digelunturkan Katakanlah dari 400 berapa triliun itu Lalu untuk penanganan masalah kesehatan Itu 10 triliun lebih Kalau misalkan itu fokus perhatiannya Untuk penanganan wabah COVID-19 Maka tidak ada istilah Anggaran itu dialih fungsikan Tidak ada istilah Tidak ada kosa-kata bahasa yang Alih fungsikan Jadi pejabat daerah Ketika anggaran itu digelunturkan Maka konsekuensinya adalah Anggaran itu dipergunakan Sebaik mungkin Dalam hal untuk menangani pandemi COVID-19 itu Jadi tidak ada Apa Pemindahan kosa-kata anggaran itu Jadi anggaran itu tetap fokus perhatiannya Demi menyelamatkan tadi Karena begini Kita bicara dalam konteks Bahasa konstitusinya Dalam perempul undang-undang dasar Alini keempat Kalau tidak salah Bahwa Negara menjamin tadi Hajat hidup rakyat Indonesia tadi Bahwa sesungguhnya Negara menjamin bahwa Menjamin tentang bagaimana Memajukan kesejahteraan umum Yang penting kiranya Tentang kesejahteraan umum Bahwa Negara melindungi Segenap bangsa Segenap tumpah darah Indonesia Melalui pendekatan situ Maksud saya Dari pendekatan Penggelunturan anggaran itu Adalah tanggung jawab Langsung negara Melalui instrumen pemerintah Sebagai kepala pemerintah Dan kepala negara Maka hari ini pelari pemerintah pusat Dan Kemudian dialokasikan dana itu Melalui setiap daerah Di 34 provinsi Dan beberapa kabupaten kota Maka saya harapkan adalah Anggaran itu harus betul-betul Dipergunakan sebaik mungkin Dalam konteks penanganan Pandemi COVID-19 Bukan penanganan Soal-soal lain Karena Kenapa Ini semua daerah Bukan Ini kita bicara Soal skala nasional Skala nasional Semua orang harus fokus Semua orang fokus Pada proses penanganan COVID-19 Kita ingin menyelesaikan Pandemi COVID-19 ini Kita ingin keluar Dari zona yang Menakutkan ini Kita ingin keluar Dari zona yang menakutkan ini Karena kenapa Yang kita selamatkan hari ini Adalah Soal kemanusiaan Soal politik Soal ekonomi Dan lain sebagainya Ketika manifestasi Ketika hal-hal ini Kemudian diselamatkan Soal kemanusiaan ini diselamatkan Maka kita punya tanggung jawab Kita telah menunaikan Amanah konstitusi tadi Jadi pejabat daerah Tidak boleh sewinah Pejabat daerah Dalam hal ini Harus Sinergi Ada sinergitas Antara pemerintah pusat Dan pemerintah daerah Dalam konteks Kerjasama Ada kerja yang baik Saya ingin mengintil Pada persoalan DKI Jakarta Secara spesifik Apa namanya Kurang lebih Semakin drastis Naik ya Semakin naik Statistiknya Banyak Warga DKI Jakarta Yang positif Corona Pemerintah DKI Jakarta Mencoba untuk melakukan Upaya-upaya Yang preventif Untuk penanggulangan Wabah virus Corona ini Di satu sisi Bagaimana Tanggapan Anda Menyangkut soal Kebijakan regulasi Yang diambil oleh Pak Anies Baswedan Terhadap Penanggulangan ini Hanya spesifik Warga DKI Jakarta Dalam tanda kutip Asli DKI Jakarta Ataukah Keseluruhan yang Warga Baik itu dari daerah yang Karena kita tahu Mayoritas di DKI Jakarta Hampir secara keseluruhan Adalah perantauan Dari berbagai daerah Baik dari Ambon Sumatera Dan lain-lainnya Datang ke Jakarta Dan Bagaimana Apakah penanggulangan ini Hanya spesifik Ataukah Bersifat menyeluruh Kepada siapapun Yang ada di DKI Jakarta Ya Kalau kita Bicara pada Fokus perhatian Sensus penduduk Kayak asli Bicara tentang Warga asli Sebenarnya Kalau gubernur Misalkan Fokus perhatiannya Adalah Warga DKI Jakarta Asli Maka iya-iya saja Tetapi Hari ini Lagi-lagi Ini kita menghadapi Pandemi Wabah Wabah yang begitu Luar biasa Dia menular Maka Tidak menutup kemungkinan Semuanya harus Di 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 Karena begini Ini pusat kota DKI Jakarta ini adalah Peminiatur daripada Indonesia Yang paling terkecil Maka Tidak menutup kemungkinan Konsekuensinya adalah Pemerintah daerah Dan pemerintah pusat Dia bertanggung jawab penuh Karena kenapa Ini warga negara Saya bicara lagi-lagi Artinya apa Karena kita yang Katakanlah dari Teman-teman kita Atau masyarakat yang kemudian Dari kampungnya Datang ke Jakarta Untuk mengadu nasib Di sini Ada yang kemudian Mengikuti pendidikan Kuliah dan lain sebagainya Lalu kemudian Tidak bisa balik Lantaran tadi Penderapan PSBB Penderapan PSBB Dan kemudian Pemerintah ingin Mengatakan bahwa Harus Dilarang Dulu dan lain sebagainya Maka konsekuensinya Harus ada tanggung jawab Dari pemerintah Itu penting Kalau tidak ada tanggung jawab Dari pemerintah Ya bagaimana kita Mau bisa ramah menjelamatkan Masyarakat ini Kan begitu ceritanya Oke Barangkali itu ya Padahal ya Untuk perbincangan hari ini Terima kasih untuk Waktu Kesehatan Tapi ada satu hal Saya ingin sampaikan Kepada pemerintah Dalam hal hari ini Bahwa Terkait mekanisme Dasar hukum Aturan dari beberapa Pemerintah Menerapkan beberapa aturan Bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Perpu Atau Peraturan Dalam hal Penerapan BSPB itu sendiri Yaitu dasar hukumnya Adalah Untuk nomor 6 tahun 2018 Tentang karantina kesehatan Sebenarnya Saya ingin sampaikan bahwa Belum efektif Belum adanya Keefektifan Dalam penerapan Penegakan hukum Karena kenapa Ketika kita ingin Menegakan supremasi Hukum Maka tidak ada istilah Satu orang pun Yang berani melanggar aturan itu Ini kan kita Hari ini Aturan ditegakkan Tetapi masih ada Yang berkelujuran Masih ada yang ini Dan lain sebagainya Maka Konsekuensi untuk Meminimalisir itu Adalah Tadi Kita harus bisa Memenuhi Hajat hidup Rakyatnya Rakyat Indonesia itu Dalam rangka Katakanlah Dalam konteks Pangan Makanan Dan lain sebagainya Itu yang kemudian Harus di Akumuli Diroleh pemerintah Kalau pemerintah tidak Jadi begini Maksud saya Harus ada ketegasan Poin pentingnya Kalau tidak ada ketegasan Dari pemerintah Kalau tidak ada ketegasan Dari pemerintah Maka rakyat itu Biasa-biasa saja Dan rakyat membutuhkan Satu informasi Yang Yang akurat Yang tegas Yang tegas Dan itu Yang tidak nyeleneh Begitu Setidaknya aturan itu Yang betul-betul Rakyat Karena begini Suara Suara pemerintah Itu adalah suara Dari rakyat Kalau pemerintah Berbicara Rakyat mendengar Bagaimana rakyat Mau mendengarkan Kalau pemerintahnya Tidak terlalu tegas Maka harus ada ketegasan Inti poinnya disitu Melalui instrumen Pemerintah Melalui instrumen Istitusi penegah hukum Kepolisian Dan lain sebagainya Harus dapat Kira-kira meminimalisir ini Menertipkan Istilah Kamtibas Dan lain sebagainya Demi menyelamatkan Tadi Nyawa manusia Dan Masyarakat pun Penting kiranya Dihimbau Kalau pemerintah Menerapkan Jaga jarak Dan lain sebagainya Sosial distance Dan lain sebagainya Ya masyarakat Harus bisa mematuhinya Katakanlah terkait Kebutuhan hidup Dan lain sebagainya Tinggal kemudian Bagaimana pemerintah Melalui kebijakannya Dalam rangka Untuk kemudian Mengakomodir Tadi kebutuhan hidup Masyarakat itu sendiri Itu yang kemudian Penting kiranya Saya sampaikan Terima kasih 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 Terima kasih